Intro Oke disini untuk kalian yang sudah di loading ataupun gagal login setelah pasang loading screen Silahkan untuk tutorial cara penghapusan atau pengembalian ke original Linknya ada di kolom komentar, di pin komentar paling atas Oke jumpa lagi bersama gue, Faisaludimulakbar di channel Agbar ID Oke pada video kali ini gue bakal ngasih lagi ke kalian Yaitu loading screen free Firebase versi 1.80.7 Nah ini bisa digunakan di versi 1.80.7 dan juga versi 1.81.7 Jadi bisa digunakan di 2 versi ya guys Yaitu versi di bawahnya juga bisa Tapi yang penting tidak lebih dari 1.69 Eh 1.79 Oke disini untuk tema yang kita akan gunakan bisa kalian lihat Yaitu tema dari Vira Aprilia kayaknya untuk namanya Yang lagi viral di tiktok pada saat ini Oke disini untuk kalian yang mau download file di video ini Silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file nya berada di paling atas Dan untuk website nya kita menggunakan website mediafire Agar kalian saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys Oke disini untuk kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan aja notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru seputar Info-info yang menarik guys Oke disini kita langsung saja ke dalam tutorial Cara pasangan loading screen free fire biasanya Oke disini kita sudah masuk ke dalam tutorial Cara pasangan loading screen free fire biasa versi 1.80.7 Nah ini bisa juga dipakai di versi 1.81.7 ya guys Jadi bebas mau dipakai di versi berapa yang penting tidak terlalu jauh Oke disini untuk kalian yang mau download file loading screen nya Silahkan kalian download saja di deskripsi video ini Untuk file nya berada di paling atas dan website nya kita menggunakan website mediafire Agar keadaan saat melakukan download file menjadi lebih mudah ya guys Dan disini untuk tema yang kita akan gunakan Yaitu tema yang lagi viral di hiktok tentunya Yaitu tema dari vira aprilia kayaknya untuk namanya Gak tau juga apakah ini benar atau salah Silahkan kalian koreksi Oke disini untuk aplikasi yang diperlukan sebagai media Menghasilkan file dan juga perbindahan file Kita menggunakan aplikasi Zarchiver Jadi disini untuk kalian yang mau download aplikasinya Silahkan kalian download saja di playstore secara gratis Untuk ukuran dari aplikasi Zarchiver ini sekitar 4 sampai 10 MBan ya guys Oke disini silahkan kalian download semua bahan-bahannya Langsung saja kalian buka yang pertama aplikasi Zarchiver Oke setelah kalian buka tampilan awal dari aplikasi ini akan seperti ini Disini kalian cari file yang sudah kalian download di deskripsi tadi Atau file loading screennya Nah biasanya setelah kalian download file itu Masuknya ke dalam folder download Kedalam folder ini biasanya masuknya Karena kalian juga mendownloadnya melalui website mediafire di Google Chrome Dan disini punya gue dari folder download ini Sudah gue pindahkan ke dalam folder konten Jadi untuk foldernya gue sudah custom sendiri Atau bisa dibilang buat sendiri khusus konten freefire biasa ya guys Ini dia Jadi untuk punya kalian silahkan kalian cari aja di bagian folder download Sudah pasti masuk ke folder download yang bagian ini Oke disini untuk nama file dari loading screennya Yaitu loading screen efek biasa tema cewek tiktok Nah untuk ukuran dari file nya itu 1,57 MB lah Atau bisa dibulatkan yaitu 2 MB atau 1 MB lah Itu ukuran dari file nya Eh kena screenshot Oke disini untuk kalian yang sudah menemukan file yang masih berbentuk dokumen atau zip ini Silahkan untuk kalian yaitu harus melakukan pengeksterkan file terlebih dahulu Nah untuk cara melakukan pengeksterkan file disini sangat gampang dan mudah sekali ya guys Cukup kalian klik saja file nya 1 kali Seperti ini Lalu keadaan extract disini Nah disini disuruh memasukkan password untuk passwordnya yaitu viral ya guys Seperti ini untuk passwordnya Silahkan kalian perhatikan Dan setelah kalian berhasil memasukkan password kalian klik ok di bagian tengah Download otomatis ada folder tambahan di bagian paling atas yaitu folder hasil extract Ini dia Yaitu folder loading screen efek biasa tema cewek tiktok Oke silahkan kalian buka yang bagian folder hasil extract di bagian paling atas Dan setelah kita buka ternyata ada 3 file Yang pertama file config atau penghapus loading screen bawaan Dan untuk yang kedua yaitu file UI atau file loading screen dan juga bagian robbie Dan untuk yang ketiga yaitu file info yang bagian warna putih Atau bisa disebut sebagai file untuk login Oke disini gue contohkan untuk cara pasang yang bagian file info terlebih dahulu Ini dia Oke untuk file info silahkan kalian tekan lama seperti ini Lalu kalian salin Masuk ke bagian atas ke bagian loading screen yang ada garis hijau nya di bagian paling atas Lalu kalian ke memori perangkat Setelah itu kalian masuk ke dalam folder android Ke folder data Cari yang namanya comd.ds.br.rth Ini dia Ke folder files Folder content chats Folder kumpul sari Dan folder android Oke untuk file info kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Kita centang lakukan semua file klik ganti Oke disini setelah kita berhasil memindahkan yang bagian file info kita kembali ke file yang sudah kita download tadi Oke ini dia Eh salah Oke disini kita akan pasangkan yang bagian file config dan juga file UI Cara pasangnya sama aja cukup kita klik centang 2 di bagian atas Jika tidak ada kita klik titik 3 di pojok kanan atas klik centang 2 Klik kedua file tersebut sampai berwarna hijau seperti ini Lalu kalian tekan lama dan salin Masuk ke bagian atas dan ke memori perangkat lagi Ke folder android Ke folder data Cari yang namanya komd.ds.br.th Ke folder files Folder content chats Folder kumpul sari Dan folder android Ke gameset bundle Oke untuk kedua file tersebut kita taruh di bagian sini Kita klik tombol warna hijau di pojok kanan bawah Kita centang lakukan semua file klik ganti Oke disini setelah kita berhasil memindahkan semua file nya Langsung saja kita buka game free file biasanya Atau pastikan Apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen nya Oke disini untuk game free file biasanya setelah kita buka Dan disini kita akan melihat apakah sudah berhasil atau belum untuk loading screen yang sudah kita pasangkan tadi ya guys Oke disini kita masih loading Dan setelah berhasil terpasang itu tampilannya akan seperti ini Yaitu masih berupa foto Dan tuh gambarnya yaitu lumayan HD lah Dan tuh bagian animasi masih menggunakan animasi kota-kota berjatuhan Karena ini ya animasi bawaan dari free fire biasa Oke disini kita login menggunakan akun yang utama lah Kita akan coba login ke bagian lobby Oke disini ternyata kita berhasil login ya guys Dan tuh bagian loading screen nya seperti tadi yang kalian lihat Oke mungkin segitu aja video kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga pada tau apa yang kalian tau Oke see you next video